Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang merupakan markas dari Klub Sepak Bola Arema FC akan dirobohkan. Stadion ini merupakan saksi bisu tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 133 orang. Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana itu usai bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA, Gianni Infantino di Instana Merdeka Jakarta pada selasa 18 Oktober. Usai dirobohkan, stadion tersebut akan dibangun ulang sesuai dengan standar FIFA yang menjamin aspek keselamatan penonton dan pemain. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan terdapat tujuh rekomendasi hasil audit Stadion Kanjuruhan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Teknis Keandalan Stadion Kanjuruhan. Tujuh rekomendasi tersebut meliputi tangga terdibun, pintu stadion, pintu darurat, penerangan, fasilitas toilet, pagar pembatas, dan perimeter bangunan utama. Sementara empat rekomendasi lainnya terkait dengan penerangan kamar kecil, perimeter bangunan utama stadion dengan area parkir dan pagar pembatas. Basuki berharap proses pengerjaan redesign Stadion Kanjuruhan dapat diselesaikan antara 3 hingga 4 bulan dan dapat dimulai konstruksinya pada tahun 2023. Selain itu, juga akan dibangun monumen untuk mengenang para korban tragedi Kanjuruhan. Evaluasi teknis untuk Stadion Kanjuruhan dilakukan oleh Komite Keandalan Bangunan Gedung atau KKBG yang terdiri dari para pakar atau ahli struktur bangunan, arsitektur, mekanikal, elektrikal, plumbing, dan ahli mitigasi risiko kebakaran serta unsur pemerintah. Tujuan tim KKBG adalah untuk mencari tahu penyebab kecelakaan dan mengantisipasi agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!